Hari ini saya melakukan pelantikan pejabat fungsional dari struktural menjadi pejabat fungsional. Jadi sebetulnya pelantikan ini didasari oleh instruksi amanat dari presiden terkait dengan penyeberkanaan birokrasi. Bahwa ekselon 4 ini ya, di tataran birokrasi semuanya itu dialihkan dari pejabat struktural menjadi pejabat fungsional. Nah oleh karena itu beberapa bulan yang lalu kita sudah berproses karena sebetulnya penyetaraan pejabat ini kita didatline sampai dengan 31 Desember 2021. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah mengusulkan sama nama pejabat yang akan dialihkan dari pejabat struktural menjadi pejabat fungsional. Dan kemarin surat dari kemendagri sudah turun untuk bupati ini segera melakukan pelantikan sebelum 31 Desember 2021. Jadi hari ini kami menindaklanjuti surat kemendagri dengan melakukan pelantikan jabatan pengawas sini ya, menjadi jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Pundari. Saya berharap tadi kepada rekan-rekan para pejabat fungsional yang ada, yang pertama untuk menunjukkan kinerja yang baik, karena pejabat fungsional itu kan dimilai berdasarkan angka kredit. Jadi mereka mau naik pangkat, menaik jabatan pangkat dan lain sebagainya, ini berdasarkan angka kredit yang mereka miliki. Nah tentunya nanti satu orang dan orang yang lain angka kreditnya bisa berbeda. Yang menunjukkan adalah terkait dengan prestasi kinerja mereka. Kinerjanya seperti apa semakin bagus ya tentunya, angka kreditnya akan semakin tinggi. Berikutnya terkait dengan kesejahteraan ya, jadi teman-teman ASN tidak perlu khawatir karena kesejahteraan antara pejabat struktural dan fungsional ini sama. Tidak akan mengalami penurunan karena ini memang hal yang sudah diwantu-wantu oleh Presiden. Bahkan nanti untuk jabatan terkontor kemungkinan juga penjangannya akan semakin lebih tinggi gitu ya. Jadi apa namanya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terima kasih telah menonton!